5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran 6 Mari kita belajar dengan penuh semangat Bermain di halaman rumah Seusai sekolah teman-teman Siti pergi ke rumah Siti Rumah teman-teman Siti saling berdekatan Mereka bermain di halaman Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan Ini adalah gambar Siti ketika bermain dengan teman-temannya Di sini Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan Apa itu permainan berburu hewan? Kita simak yuk penjelasan tentang permainan berburu hewan Latar belakang permainan Permainan ini dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari Yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang Dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang Pemainnya Pemain atau pesertanya adalah semua umur Baik anak-anak maupun yang sudah dewasa dapat melakukan permainan ini Pesertanya sekitar 5 sampai 10 orang Atau sesuai dengan banyaknya peserta yang akan memainkannya Jalannya permainan adalah Pertama diawali dengan cara diundi Atau Untuk mencari 2 orang Untuk dijadikan pemburu Dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya Anak yang terkenal lemparan bola dari pemburu Maka dia harus keluar dari arena permainan Nah di sini berarti pemburunya ada 2 adik-adik Pemburu ini membawa bola Dan mengejar anak-anak yang menjadi binatang Nah ketika bola itu dilemparkan dan mengenai sasaran Maka anak yang menjadi binatang yang terkenal bola tadi Harus keluar dari permainan Penentuan pemenang Dalam permainan ini Yang menang adalah peserta yang paling terakhir Berada di lapangan permainan Jadi untuk yang anak-anak yang menjadi binatang Harus bertahan supaya tidak bisa terkena bola dari pemburu Nah itu tadi cara bermain berburu binatang Atau berburu hewan Kalian bisa praktekan bersama dengan teman-teman kalian Nah di sini ada beberapa pertanyaan Yang harus adik-adik jawab Yang pertama bagaimana cara bermain berburu hewan tadi Ya cara bermainnya Kita memilih dulu ada 10 anak Lalu kita hentikan 2 anak menjadi pemburu Dan sisanya menjadi binatang Nah anak yang menjadi pemburu Harus memburu binatang-binatang Dengan cara melemparkan bola Ketika lemparan bola itu mengenai salah satu binatang Maka yang menjadi binatang itu harus keluar dari permainan Jadi itu cara bermain berburu hewan Yang kedua sebutkan tempat bermainmu Yang sering kamu lakukan bersama temanmu Dimana nih adik-adik sering bermain dengan teman-teman kalian Ya mungkin di sekolah Di halaman Di lapangan juga Atau di tempat bermain Sebutkan contoh sikap yang baik terhadap teman Yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda dengan kalian Bagaimana nih sikap kalian terhadap teman yang mungkin berbeda Permainan kesukaan Ya kita tetap masih bisa bermain dengan teman kita Kita harus tetap hidup rukun Dan kita juga harus saling menghormati Dan saling membantu jika teman kita membutuhkan bantuan Sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda Jadi disini kalian jangan tiru ya untuk sikap yang jelek ini Mungkin sikap yang jelek adalah apa? Memusuhi teman Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda Permainan kesukaan Jangan seperti itu adik-adik ya Pertanyaan yang kelima adalah Sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman Berarti ini sikap yang baik yang boleh kita lakukan kepada semua teman Yang pastinya sikap saling menghormati Saling menghargai Ini yang perlu kita lakukan kepada semua teman Lalu sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman Berarti yang tidak diperbolehkan adalah sikap yang tidak baik Misalnya memusul teman Mengejek teman Dan lain sebagainya Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri Ada yang menyukai warna kuning Ada siswa yang menyukai warna biru Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik Jadi kalau kita bersikap baik kepada orang lain Maka kita akan mengungkapkannya dengan kata sapaan yang baik juga kepada teman kita Nah disini ada percakapan antara Dayu dan Siti Kita lihat yuk percakapan mereka Selamat pagi Dayu Siti selamat pagi juga Dayu bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku Baik nanti saya ajak beberapa teman Pasti mereka suka Di sini Dayu dan Siti berteman baik adik-adik Walaupun mereka berbeda agama Berbeda warna kesukaan Berbeda karakteristik tubuh mereka Tetapi mereka saling menghargai Di sini Siti mengajak Dayu untuk bermain di rumahnya Dan Dayu mau untuk bermain di rumah Siti Dalam percakapan itu ada kata sapaan seperti selamat pagi Siti dan Dayu Tadi Dayu memanggil Siti dengan kata sapaan Siti Sedangkan Siti memanggil Dayu dengan kata sapaan Dayu Jadi kalau kalian memanggil teman kalian Kalian bisa sebutkan nama teman kalian Jangan diganti adik-adik ya atau jangan diubah dalam nama-nama yang tidak baik Karena itu berarti kalian sudah membuli teman kalian Jadi panggil teman kalian dengan nama asli mereka Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan Siswa yang berperang sebagai hewan Jika terkena lemparan harus keluar area Siti melempar bola ke arah Dayu Kaki Dayu terkena lemparan Siti Maka tadi kalau terkena lemparan dari pemburu Maka Dayu harus keluar dari permainan Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya Kita lihat ya disini ada gambar hewan Yang ada di gambar Nah Pak Tony menangkap rusa Seekor rusa dari kumpulan di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Disini ada tiga rusa Yang ditangkap Pak Tony adalah seekor rusa Seekor itu berarti satu adik-adik Jadi seekor rusa dari kumpulan di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per tiga Kita lihat gambar berikutnya Ada gambar kelinci Pak Ahmad menangkap seekor kelinci Seekor kelinci dari kumpulan Kelinci di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Kalau seekor kelinci ada satu dari dua kumpulan yang ada Maka dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per dua Yang berikutnya disini ada ayam Jumlah ayamnya ada empat Pak Mahmud menangkap seekor ayam Seekor ayam dari kumpulan di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Karena ayamnya ada empat Maka seekor ayam dari kumpulan ayam di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per empat Gambar berikutnya ada dua kucing Banyaknya kucing abu-abu di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Banyak kucingnya abu-abu ada satu Dari dua kucing yang ada Maka dapat dinyatakan dalam pecahan Satu per dua Gambar berikutnya Pak Somat memiliki dua ekor kambing Seekor kambing dijual Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan Jadi kalau ada dua ekor kambing Satu ekornya dijual Maka seekor yang dijual itu dapat dinyatakan dengan pecahan berapa adik-adik? Ya dengan pecahan satu per dua Nah disini kita mau pasangkan antara pecahan dan gambar yang sesuai Kita lihat dulu gambar yang pertama adik-adik Ada dua roti Nah dua roti ini yang satu diberi tanda silang Maka ini merupakan pecahan satu per dua Lalu yang berikutnya ada gambar empat biskuit Lalu satunya diberi tanda silang Maka dapat dinyatakan dengan pecahan satu per empat Berikutnya ada gambar piksa nih Lalu piksa-piksa ini dipotong menjadi empat bagian Salah satu bagiannya diberi tanda silang Maka ini dapat dinyatakan dalam pecahan satu per empat Berikutnya ada kue Jumlahnya tiga Nah salah satunya diberi tanda silang Maka bagian kue yang diberi tanda silang itu Berikutnya ada gambar roti juga Jumlah rotinya ada empat Nah yang diberi tanda silang ada satu Jadi dapat dinyatakan dalam pecahan satu per empat Mudah sekali bukan adik-adik? Nah sekarang kita lanjutkan Membuat patung hewan Adik-adik bisa amati nih Ada kura-kura Ada kupu-kupu Ada daun Ada tempat asbak mungkin ya Seperti itu Nah bagaimana cara membuat patung hewan? Yuk kita simak adik-adik Jadi proses pembuatan patung hewan ini Kalian harus menyiapkan tanah liat Atau plastisin Begitu juga kalian sediakan air Sediakan meja putar Nah pertama yang harus dilakukan adalah Menyiapkan semua bahan yang ada Siapkan tanah liat atau plastisin Alat bantu Air Meja putar Kalau ada ya Kalau tidak ada tidak perlu memakai meja putar Kalian bisa pakai meja kalian ya Lalu siapkan gambar rancangan patung Jadi kalian membuat rancangan patung dulu Kalian mau buat gambar apa nih Misalnya Mau buat kupu-kupu Kalian gambar dulu kupu-kupunya Supaya nanti kalian ketika membuatnya dengan plastisin Atau tanah liat Kalian bisa tahu bentuknya seperti apa Lalu tempatkan tanah liat Atau plastisin di atas meja Putar sedikit demi sedikit Kalau kalian memakai meja putar Tetapi jika tidak Kalian cukup taruh di atas Meja saja Lalu pijat-pijat Hingga membentuk mendekati Bentuk yang kita inginkan Jadi kalau mau membuat kupu-kupu Ya buat dulu badannya Lalu sayapnya Seperti itu Jika bahan kurang bisa ditambah Sebaliknya Jika berlebih bisa dikurangi Sempurnakan bentuk dengan alat bantu Lalu berikan sentuhan akhir Dengan pembentukan detail patung Dan dihaluskan Nah disini Kalau kalian memakai tanah liat Kalian memerlukan air Supaya tanah liat ini Tidak terlalu keras Tetapi air yang diberikan Juga tidak boleh terlalu banyak Karena nanti Terlalu encer Kalau terlalu encer itu Tidak bisa dibentuk Untuk plastisin sendiri Kalian tidak memerlukan air Untuk membentuknya Karena plastisin itu sudah Lembek ya adik-adik ya Jadi kalian mudah Untuk menggunakan plastisin Atau malam Kalau kalian bilangnya Atau peledoh Nah itu kalian bisa Buat patung hewan Dari plastisin Begitu adik-adik Untuk pembelajaran kita hari ini Semoga pembelajaran Kak Citra Hari ini Dengan kalian Bisa kalian pahami Dengan baik dan benar Nah adik-adik Kalian harus tahu Bahwa apa yang Kak Citra Sampaikan ini Bersumber dari Buku tematik Tema 7 Kurikulum 2013 Dari Buku pemerintah Untuk kelas 2 Esli Nah Kak Citra Sampaikan Supaya kalian bisa Membuka buku kalian ya Karena hampir sama Dengan buku yang ada di Buku tematik ini Terima kasih Sudah menikmati video Pembelajaran Kak Citra Jangan lupa Untuk kalian Add pun sebuah Kak Citra Dan follow instagram Kak Citra ya Jadi kalian bisa Kenal lebih dekat Dengan Kak Citra Jangan lupa juga Untuk kalian like Comment Subscribe Dan share Untuk teman-teman kalian semua Supaya teman-teman kalian Bisa ikut melihat Video pembelajaran Dari Kak Citra Dan mudah memahami Pembelajaran Di sekolah Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa Dan Tuhan Memberkati Sub indo by broth3rmax